Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Anang di anangcos.com Baik mas bro sekarang saya berada di Gunung Anjar Tambak ya Dari sebelah kiri saya itu dari arah Miguna ya mas bro Dan tadi saya berangkat dari daerah Gunung Anjar Surabaya Nah sekarang saya mau nunjukin ke sahabat sekalian disini ya Kita akan ke lawang ya tujuannya ke lawang Tapi kita dari Surabaya Timur ini Saya mau menunjukkan ke mas bro sekalian jalur lewat timur ya Ini mungkin menurut saya paling timur sekali ya Karena dekat dengan pantai ini Jadi kita akan lewat daerah Gesik Cemandi mas bro ya Nah disini nanti kita akan melewati pasar ikan juga Yang konon kata teman saya itu pasar ikan terbesar di daerah Sidoarjo mas bro ya Nah di depan saya itu ada tol Juanda mas bro ya Itu yang masuk dari Tambak Sumur Depan saya itu sebelah kanan ya Itu adalah tol masuk ke Juanda Nah kita pelan-pelan saja mas bro Ini jalannya masih baru Mungkin sekitar 2 tahunan kalau nggak setahunan ya Sudah cor ya sudah lebar sekali Nah ini ya saya mau menunjukkan ke mas bro sekalian jalan lingkar timur ya Sidoarjo dari arah Surabaya Timur Sampai kalau berangkat dari Wiguna Arah Wiguna, Arah UPN, Arah Mer ya Atau Arah Pondok Chandra, Rungkut ya Kalau mau lewat sisi timur ini juga bisa mas bro ya Disini jalannya sudah enak sekali mas bro Corcoran mas bro sudah halus banget corcorannya Bagus dan juga lebar Wah lupa saya tutup helmnya ya Saya tutup helmnya biar suara saya lebih jernih ya Oke mas bro sekarang pukul 7 kurang 10 menit mas bro Masih pagi ya memang rencananya saya ke Lawang ini ya Kita berangkat pagi supaya dari sana nanti nggak terlalu panas ya Saya mau ini silaturahmi ke saudara di Lawang mas bro ya Sekalian aja arahnya kan ke arah selatan Jadi saya dari Gunung Anyar Sekalian saya mau tunjukin ke mas bro sekalian jalan lingkar timur Sidoarjo ini ya Yang kemarin saya bikin ini ya belusukan Lingkar timur Sidoarjo ya sudah saya buatkan videonya Ini kalau nanti ya bisa tembus ke sana juga ya Kalau merupakan lanjutannya ini ya Semen bisa lewat sini nanti tembusnya ya sana lingkar timur Sidoarjo juga Ini adalah darah gisik cemandi mas bro ya Darah gisik cemandi tambak oso ya tambak oso waru Nah ini disini Ini ya bekas Sarawah ini ya Dan kalau dari sini ke pantainya itu sebenarnya deket ya Mungkin berapa ratus meter mungkin kalau nggak salah Deket banget pokoknya sama ini ya Pantai Sidoarjo ini ya Cuma pantainya disini tuh nggak kayak pantai-pantai di Malang ya mas bro ya Kalau disini tuh pantainya itu bukan pasir mas bro Pantainya itu lebih ke ini apa Tanah liat gitu loh Ya kalau mau main pasir-pasiran ya nggak bisa Kalau mau main tanah liat ya oke aja Ini banyak bapak-bapak ya Mas-mas yang sepedaan Ya mungkin lagi booming sekarang itu Sepeda pancalan ya Apalagi kalau weekend seperti ini ya Banyak sekali ya Mumpung lagi ini ya Lagi booming ya Itu apa ya Kalau banyak temennya Banyak saudaranya yang pakai apa Komunitas gitu ya Sepeda pancalan gitu Enak banget ya Ini jalannya mas bro ya Enak ini sudah aspal mas bro ya Tadi itu yang Corcoran sudah habis Nah disini tuh banyak tambaknya mas bro Banyak tambak juga ya Tambak garam, tambak ikan ya Ada semua ya Sebelah kiri saya tambak itu mas bro ya Rumahnya sekitar sini sih Nggak sebegitu banyak Rumah dikontrakkan yang atas Oh yang atas Ya disini nggak terlalu lebar sih jalannya Tapi sudah aspal mas bro ya Ya cukup lah Kalau buat salip Salipan ya Ini ada ibu-ibu juga ya Ibu-ibu Terus Ya mas-mas Ini masih Adik-adik ya Yang Banyak ini ya Mulai Banyak Menekuni Hobi Bersepeda mas bro ya Nggak apa-apa Sehat Nah ini sungai ya Sungai mana ya Di sungai sudah banyak Perahu-perahu kecilnya ya Kano-kano nya ya Para nelayan Memang disini itu Mata pencaharianya Sebagian besar ya Itu nelayan mas bro ya Karena Dekat dengan apa Ini pantai mas bro ya Dan Khususnya Pantainya juga banyak Menghasilkan ikan ya Sehingga Banyak Ini warganya yang Bermata pencaharianya Sebagai nelayan Nah ini mas bro Ini Ini mulai rusak mas bro Jalannya mas bro Aspal tapi ya Tipis ya Tipis Nah ini kakek-kakek juga Bersepeda Pokoknya Sekarang ini Demam sepeda mas bro ya Ya segitulah Di negara kita itu Kadang-kadang itu ya Gitu Sering ada Demam-demam Demam Dulu demam Batu akek Demam batu akek Semua pakai batu akek Demam Cari tokek Semua cari tokek Sekarang demam sepeda Pancal ya Sekarang semua mancal ya Ini salah satu Dari efek corona juga Jadi orang-orang Banyak yang ini Apa Cari Cari-cari Beda pancal Terutama itu Yang Selagi Nge-trek sekarang itu Beda itu Mini track Mini track itu ya Mini track itu juga banyak Mas bro ya Itu Restorasi Sepeda kuno Sepeda Sepeda jepang ya Sepeda ibu-ibu itu sebenarnya Cuma di restorasi Kembali Itu Spare partnya diganti Dengan Spare partnya Sepeda-peda Balap Sepeda itu Apa Pokoknya yang bermerek Itu ya Jadi Model jadul Habis di restorasi Malah jadi bagus ya Harganya Harganya pun ya Nggak Fantastis juga Kalau Semen beli Dulunya Mungkin Sepeda Itu Jadulnya mungkin Harga di bawah Satu jutaan Kalau sudah di restorasi Bisa sampai Lima jutaan Mas bro Ya Nah ini mas bro ya Banyak ini tambah garam Ini kalau ini ya Tambah garam Sebelah kiri saya Mas bro Ini tambah garam Ada perumahan juga Ini baru Kayak apa ini ya Bagus ini Kayak ada Ini Apa ya Mungkin ke perumahan Apa tempat wisata Itu ya Saya kurang tahu Mungkin nanti Kalau ada yang tahu Mas bro ya Ditulis di komentar Mas bro ya Biar nanti Lebih Nanti kalau Bagus Bisa saya Explore lagi Kesana ya Kalau sebelah kanan ini Tambah Tambah ikan Ini mas bro ya Pokoknya disini Banyak tambahnya Kita riding Santai-santai aja Jalan 40 Sambil menikmati Disinilah Kondisi Alam sekitar Daerah Gesik Semandi Mas bro Ini Sudah bagus Ini mas bro Sebelah kiri saya Itu tidak Dilapisi Kayak Plastik-plastik Sudah Dikotak-kotak Gitu ya Itu Tambaknya Itu ya Mungkin Kalau ini Sudah dipagarin Juga ini Malahan Pakai bagar besi Ini Tambaknya Pasti ikannya Bagus-bagus Itu ya Ini Bagus Di sini Paling Suka Ini Kalau Pas Lihat Orang Lagi Itu ya Panen Itu Panen Raya Itu Harus Nguras Dulu Lihat Apa Ikan-ikannya Yang Pas Di jaring Itu Paling Seneng Banget Daerah Mancing Juga Banyak Mas Bro Ya Daerah Mancing Tapi Saya Kurang Tahu Dari Mana Saya Sering Lihat Orang Orang Itu Pak Bawa Itu Joran Joran Pancing Itu Tapi Saya Tidak Nging Itu Ngikutin Ya Tapi Banyak Orang Sliwer Sliwer Itu Ya Pakai Joran Pancing Itu Kalau Bisa Weekend Ini Banyak Orang Mancing Tapi Saya Kurang Tahu Mestinya Ada Tempat Pemancing Disini Nah Ini Sebentar Lagi Kita Sampai Di Pasar Ikan Mas Mas Pasar Ikan Yang Tadi Saya Bilang Terbesar Kata Temen Saya Terbesar Sesid Orjo Mas Bro Ini Jalan Dorang Jalan Dorang Jalan Sudah Ikan Jalan Kakap Mas Jalannya Sudah Ikan Ikan Ini Ikan Kakap Ikan Dorang Ini Ikan Kerapu Oh Ini Kita Jembatan Jembatan Apa Ini Gesek Cemandi Selamat Jalan Selamat Jalan Gesek Cemandi Oke Aduh Bapaknya Gak Kuat Ini Gak Kuat Bapaknya Masuk Desa Tambak Cemandi Mas Bro Sedati Oke Mas Bro Ya Nah Itu Pelan Pelan Aja Hah Oh Ini Tempat Pasar Ikan Oh Ini Mas Bro Pasar Ikannya Mas Bro Yang Jualan Mana Oh Yang Jualan Disana Jadi Nilainya Pagi Lewat Sini Tapi Kok Masih Sepi Ya Wih Lucunya Ini Adik Ini Naik Sepeda Mini Diponceng Sama Ayahnya Oh Itu Tadi Mas Bro Disitu Tadi TPI Mas Bro Ada Tulisannya TPI Juanda Itu Kolam Pancing Ini Kolam Pancing Mas Bro Nah Ini Pagi Pagi Belum Adanya Mancing Padahal Itu Ikannya Butuh Sarapan Kalau Gini Pagi Pagi Kayak Orang Aja Desa Tadi Tambak Cemandi Ini Desa Tambak Cemandi Mas Bro Kita Pelan Pelan Aja Nyantai Kita 70 Masih Pagi Kok Ya Ini Saya Sama Istri Mas Bro Boncengan Ya Naik Motor Kecil Aja Enak Nih Nyantai Nyantai Buat Ya Jalan Jalan Apalagi Pas Weekend Seperti Ini Enak Nya Itu Jalan Jalan Itu Merifresh Pikiran Yang Mungkin Satu Mingguan Jenuh Suntuk Di Kerjaan Di kantor Mas Bro Sesekali Kasih Refreshing Juga Ini Ini Jalan Jalan Sudah Apa Ini Kayak Ketetupan Tanah Ini Sebenarnya Aspal Apa Anu Desa Tambak Cemandi Alhidayah Big Client Truk Wajib Pelan Pelan Oke Wajib Ya Emang Jalannya Segini Mas Bro Kenceng Kenceng Mau Dilempar Sama Warga Ini Kayak 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 Hujan Ini Hujan Ini Licin Ini Kayak Tanah Liat Tapi Dari Mana Apa Mungkin Bekas Banjir Mungkin Bekas Banjir Mungkin Mengendap Terjadi Kayak Gini Iya Saya Sih Nah Ini Bukan Pertama Kalinya Seperti Lewat Sini Dulu Pernah Liat Sini Terima Jarang Sekali Saya Liat Sini Ini Mas Bro Samping Kiri Saya Ini Apa Tambah Garam Mas Bro Ya Ya Banyak Sepeda Mas Bro Oke Kita Sampai Ujung Selatan Kita Akan Belok Kanan Mas Bro Kalau Kita Kanan Ini Arah Ke Ke Sedati Ya Arah Sedati Arah Lingkar Timur Ini Mas Bro Ya Ini Nanti Kita Akan Ketemu Yang Di Video Saya Kemarin Itu Ya Yang Blusukan Itu Ya Nah Itu Nanti Kita Akan Tembus Kesana Ya Tur Ikut Aja Ini Ikut Jalan Ini Aja Wah Ini Baunya Menyanget Mas Bro Ya Asin Asin Gimana Itu Amis Ya Nah Ini Darah Pasar Ikan Juga Pasar Ikan Dia Ini Juga Pasar Ikan Juga Ini Mas Bro Pasar Ikan Juga Itu Ikan Ikan Banyak Sekali Ini Baunya Menyanget Bau Ikan Amis Amis Gimana Gitu Ya Ini Tapi Gak Banyak Ikan Yang Dipajang Mas Bro Ya Mungkin Belum Musim Ya Karena Ini Kata Temanku Itu Ikan Musim Musiman Mas Bro Kalau Lagi Musim Tongkol Ikan Tongkol Semua Kalau Pas Musim Ikan Bandeng Bandeng Semua Nah Ini Mas Bro Itu Apa Itu Kayak Pasar Itu Ya Pasar Pasar Ikan Juga Mungkin Ya Kayak Tertutup Masih Tutup Ya Apa Itu Gubuk Makan Gubuk Makan Apa Itu Namanya Apa Tempat Pembakaran Ikan Maksudnya Ya Bakar Bakar Makan Makan Itu Ya Tapi Tutup Mas Bro Ya Mungkin Masih Pagi Jadi Masih Masak Belum Matang Mungkin Nasinya Oke Saya Tutup Biar Enak Ngomongnya Ngomong Gini Kalau Pakai Masker Itu Gimana Enak Gitu Ya Pakai Maskeran Pakai Helm Itu Kalau Saya Tutup Ini Visor Nya Itu Ngembun Jadi Kacamata Saya Kan Pakai Kacamata Ini Gak Enak Jadi Kita Lepas 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 Dari Ini Pandemi Pandemi Ini Ini Kalau Terus Sini Terus Saja Nanti Kita Tembus Tembus Pasar Betro Mas Bro Nah Itu Apa Itu Ada Gerbang Masuk Apa Itu Tulisannya Dari Arah Masuk Sini Selamat Datang Kampung Kampung Iwak Kampung Iwak Kalau Dari Sana Kesini Itu Selamat Datang Kampung Iwak Saya Baca Gitu Langanyar 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 Apa Langanyar Itu Desa Langanyar Ini Sudah Ramai Banget Mas Bro Disini Soalnya Ini Sudah Masuk Sedati Mas Bro Sudah Dekat Dengan Kota Mas Kalau Mau Lalu Lintas Mulai Ramai Tapi Sayang Sekali Jalannya Rusak Ini Sebelah Kiri Saya Ini Tidak Ada Trotoar Ini Susah Ini Kalau Banjir Ini Kayak Terendam Sama Campur Tanah Liat Disini Mas Bro Kayaknya Jalannya Ini Tanah Liat Di Tengah Jalan Ini Karena Tanah Liat Di Sebelah Trotoar Ini Masuk Ke Jalan Utam Ini Kalau Hujan Pasti Licin Ini Oke Mas Bro Jadi Ini Terus Kalau Terus Ini Nanti Ketemu Sama Lingkar Timur Surabaya Lingkar Timur Sudar Mas Bro Wah Ini Bagus Banyak 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 Bapak Bapak Yang Sepedan Disini Oke Kita Lebih Cepat Lagi Ini Yang Dari Arah Utara Tadi Banyak Pesepeda Yang Ke Arah Selatan Sekarang Ini Banyak Yang Ke Arah Timur Mungkin Ada Spot Menarik Dari Disana Tadi Oke Mas Bro Saya Cukupkan Dulu Videonya Sampai Sini Sebentar Lagi Kita Sampai Dilingkar Timur Juga Terima Kasih Sudah Menemani Bincang Bincang Dan Mirawiri Saya Pagi Ini Mas Bro Saya Ucapkan Terima Kasih Jangan Lupa Like And Subscribe Jika Video Ini Bermanfaat Buat Mas Bro Sekalian Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak